Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat syarat untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu adalah ordo dari matriksnya harus sama. Jika kita memiliki matriks M sama dengan PQRS dan kita memiliki matriks N sama dengan EFGH, maka untuk mencari matriks M ditambah matriks N kita akan jumlahkan setiap elemen dari kedua matriks ini yang seposisi. Menjadi P ditambah E, Q ditambah F, R ditambah G, dan S ditambah H. Untuk mencari matriks M dikurangi matriks N akan sama dengan P min E, Q min F, R min G, dan S min H. Sekarang pada soal ini diketahui matriks A, B, C, dan D. Kita diminta untuk menentukan matriks A dikurangi matriks B, dan matriks B dikurangi matriks A. Kita akan lihat terlebih dahulu di sini ordo dari matriks A dan ordo dari matriks B. Yang pertama untuk ordo dari matriks A. Dapat kita lihat di sini matriks A memiliki dua baris dan tiga kolom. Ordo dari matriks itu banyak baris dikali banyak kolom. Maka ordo-nya dua dikali tiga. Kemudian untuk ordo dari matriks B, matriks B juga memiliki dua baris dan tiga kolom. Ordo-nya dua dikali tiga. Karena ordo kedua matriks ini sama, maka kita dapat mencari untuk soal yang A, matriks A dikurangi matriks B. Akan sama dengan matriks A-nya 1, 2, 5, 4, 6, 9, dikurangi matriks B-nya 10, 12, 13, 15, 17, 21. Maka sekarang akan sama dengan kita akan kurangkan kedua elemen yang seposisi. Yang pertama 1 dikurangi 10. Hasilnya adalah min 9. Selanjutnya, 2 dikurangi 12 hasilnya min 10, 5 dikurangi 13 hasilnya min 8, 4 dikurangi 15 hasilnya min 11, 6 dikurangi 17 hasilnya min 11, dan 9 dikurangi 21 hasilnya min 12. Inilah jawaban untuk soal yang A. Untuk soal yang B, matriks B dikurangi matriks A. Sama dengan matriks B-nya 10, 12, 13, 15, 17, 21. Dikurangi matriks A-nya 1, 2, 5, 4, 6, 9. Maka akan sama dengan yang pertama 10 dikurangi 1, hasilnya adalah 9. Selanjutnya, 12 dikurangi 2 hasilnya 10, 13 dikurangi 5 hasilnya 8, 15 dikurangi 4 hasilnya 11, 17 dikurangi 6 hasilnya 11, dan 21 dikurangi 9 hasilnya 12. Inilah jawaban untuk soal yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.